Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya hasramadhan yes kali ini kita mau bikin sajadah untuk souvenir saja tapi bisa dibikin rancol nah ini dia kita udah bikin apa namanya bahannya udah kita siapkan pertama kita mau pakai bahannya yang buat apa namanya yang berbulu-bulu gitu buat biasanya buat boneka ya buat boneka atau banteng juga bisa nah ini buat bahan utamanya pakai velboa lalu kita pakai puringnya ini pakai sport buang yang 75 gram kita juga punya tali-tali nah ini nanti tali buat transfernya kita punya dua buah ini tali eh sambungan transfernya untuk yang bawahnya kita juga kita juga punya apa namanya eh pengaitnya ini dua buah lalu resletingnya resletingnya ini kita ada satu setengah meter oke langkah yang pertama kita mau bikin kita mau jahit apa namanya bahannya ini kita jadikan satu sama furingnya nah untuk jadi untuk menyatukan furing ini kita sekalian eh sekalian jahit resletingnya nah jadi kan ada dua eh dua titik temu ya ini ya dua titik temu ini eh kita ambil satu aja dulu deh nah jadi kita eh bagi dua seperti ini kita bagi dua nah yang kita jahit cuma saat sebelahnya aja oke kita cari tengahnya ini ya untuk mencari tengah seperti ini jadi bahan furingnya ini aja bahan furingnya kita lapet lipat jadi dua lalu kita potong tengahnya gini nah ini untuk tanda ya jadi ada semacam luka ini untuk tanda ini untuk tangan kiri ya harus kita kasih tanda untuk mengetahui bahwa ini adalah tengahnya kita mulai jahit dari tengah untuk setengah resleting ini ya setengah resleting jadinya di jahit setengahnya aja untuk tengahnya ya kita apa namanya kita tandain ya nanti di tengahnya jadi waktu di tengah jadi waktu di tengah nanti di kasih apa namanya eh talinya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, setelah kita jahit putar, kita balik ya. Jadi kita jahitnya dilebihin sedikit ya, disisain sedikit untuk membalik keadaan. Selamat menikmati. Oke guys, ini jadinya seperti ini guys, jadi setelah kita pasang resleting, nah ini resletingnya, kita buka, seperti ini. Nah, ini jadi sajadah. Sajadah, tapi ininya masih kembali, ini sajadahnya di luar, ini jadi sajadah guys. Jadi, kalau apa namanya, kalau ditutup, jadi tas, ini kita tutup ya, ini jadi tas ransel. Oke guys, itulah tutorial kali ini, semoga bermanfaat ya guys. Kita lagi iseng-iseng aja guys. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.